4. Ibu Zakiah Zaki Ustadz saya sering gunakan wifi kantor untuk dengar pengajian Apa hukumnya Pak Ustadz? Kalau kita tinggal di hotel Check-in jam 12 siang, check-out 12 siang besok Kita dikasih password wifi Berarti selama 24 jam itu, itu sudah sepaket dengan kamar dan semuanya Kecuali setelah jam 12 siang besok Sudah keluar, duduk kita di ballroom Lalu kita hack Pandai dia ngehack Di jebolnya itu, dapatnya password Nah itu baru kita mencuri Karena biasanya setiap hari itu dirubah Password itu dirubah Karena itu sudah bukan kita bayar lagi, kita mencuri itu sudah Nah di kantor ini Kalau disitu ada aturan bahwa semua pegawai karyawan boleh menggunakan mengakses wifi Dan selama dia masih karyawan Kecuali jam 12 itu dia kena PHK Jam 12 kena PHK Jam 12 lewat 5 masih dia pakai Berarti dia mencuri Berarti dia sudah menggunakan hak yang bukan punya dia Hidupnya simple saja Jangan zolimi Jangan pakai punya orang Jangan sakiti orang Karena itu akan menjadi berat bagi kita Ittaquzulma Jangan zolimi orang Jangan pakai punya orang Perusahaan Karena perusahaan itu kan beberapa orang yang berkoalisi Untuk membuat sebuah usaha Maka disebut dia syirkah Syarikah itu artinya berkongsi Berita buk zakiah Zakiah